Pemirsa Mahkamah Agung memangkas hukuman terpedana korupsi Idris Marham. Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku sangat kecewa kepada Mahkamah Agung yang memotong masa hukuman Idris Marham dan menilai keputusan itu tidak akan memberikan efek jerah kepada koruptor. Keputusan Majelis Kasasi Mahkamah Agung yang memotong hukuman mantan Menteri Sosial yang juga mantan Sekjen Partai Golkar dari hukuman penjara 5 tahun menjadi 2 tahun penjara menjadi kontroversi. Putusan Kasasi yang dicatuhkan Majelis Hakim Kasasi MA pada hari Senin 2 Desember 2019 tersebut penuhi kritikan terutama dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Jurubicara Febri Diansyah menilai keputusan MA justru tidak seiring dengan upaya pemberantasan korupsi karena tidak memaksimalkan efek jerah terhadap pelaku korupsi. Meski demikian KPK tetap menghormati keputusan Majelis Hakim Kasasi MA yang memutus perkara swap proyek PLTU Riau 1 dengan terdakwa Idris Marham. Hingga kini Febri mengaku KPK belum menerima salinan lengkap putusan potongan hukuman Idris Marham dari pihak MA. Sampaikan KPK cukup kecewa dengan turun secara signifikannya putusan sampai di tingkat kasasi ini. Tapi bagaimanapun juga secara kelembagaan kami harus menghormati Mahkamah Agung, pertama Majelis Hakim yang mengambil keputusan itu. Tinggal ke depan KPK berharap ada kesamaan visi antara semua institusi kalau kita bicara soal bagaimana memaksimalkan efek jerah terhadap pelaku korupsi. Sebelumnya pengadilan TPKOR telah memfonis Idris Marham dengan hukuman 3 tahun penjara dan denda 150 juta, subsider 2 bulan kurungan. Karena dianggap terbukti menerima swap terkait proyek PLTU Riau 1 bersama Eni Maulani Saragi. Setelah tidak terima dan mengajukan banding di tingkat pengadilan tinggi DKI Jakarta, hukuman Idris justru diperberat dengan fonis 5 tahun penjara, denda 200 juta, subsider 2 bulan kurungan. Tidak berhenti di situ, Idris mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan pada Senin lalu, Hakim Kasasi Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Idris hingga hukuman Idris berkurang menjadi 2 tahun penjara dan denda 50 juta, subsider 3 bulan kurungan. Dengan kata lain, MA telah memangkas hukuman pidana 3 tahun penjara terhadap terpidana swap proyek PLTU Riau 1, Idris Marham.